Bukannya dulu ini, kalau itu bukannya dicet, menipar rasu. Jadi setiap hari, kamis sore itu, menipar rasu, satu-satu, 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 satu-satu. Jadi mengingat kerjaan itu, jajar-jaran yang mengerjakan, jadi dicet begini aja. Kapur itu ketika ruang kosong, nggak berdengung suara paji. Iya. Yumerbau. Yumerbau dari Papua. Ini semua diganti yumerbau ini. Iya, yumerbau. Kalau yang sebelumnya, sebelumnya, kayu apa-apa? Itu campuran dari kayu raksa malak, kayu jati ya berapa buah aja. Nanti juga jati-jati juga akan agar renovasi sedikit aja. Selain pintu dan jendela sama tangga, ada benda yang dari zaman dulu sampai sekarang masih tersimpan tadi? Di antaranya menara itu, menara itu asli juga tidak dirubah, kecuali ya, baru kita renovasi berapa tahun yang lalu itu, 2019-an ya waktu pas COVID-19, kita renovasi sampai mengeluarkan dana 80 juta itu, itu karena udah dimakan usia ya, satu pakan usia, terus kena hujan lagi panas, kan itu terdiri dari papan. Nah itu orang-orang hancur itu, jadi merih, nanti takutnya rubuh, memang pernah kejadian juga pakan ini rubuh, untung nggak nimpah jamaah. Jadi pada waktu itu sepi, jadi diusahakannya sama arsitek ini, tolong diganti dengan plat besi itu, untuk menjaga klestariannya, supaya bentuknya masih tetap, cuma itu rubah ininya aja. Nah Pak Haji, untuk mimbar sendiri itu juga... Kalau mimbarnya itu sendiri itu asli, sejak berdirinya tahun 1932, dari pindahan dari sini ke sana, terus pindah lagi ke Mari itu sebenarnya, jadi kalau dari sini dua kali pindah. Jadi pada waktu yang pertama itu dari rumah sakit sikidi, itu digotong seperti kayak tandu itu, simbolisnya itu, digotong taruh sikidi. Nah itu dibuatlah kayak seperti musholah, kecil-kecilan gitu, berarti tapi kecil gitu. Nah setelah perkembangan penduduk banyak-banyak-banyak, kita ada usaha untuk kemari. Bergeser. Bergeser. Nah itu, setelah dibirikan ini, jadilah tahun 1932 budak. Tapi dengan syarat juga, untuk mengambil huduknya sendiri, itu ke sungai. Oh. Ciriwong ini, sungai Ciriwong, sungai Ciriwong. Jadi setiap orang waktu ini huduk, itu sungai. Terus yang keduanya juga, kalau ibaratnya waktu, ibaratnya jam 12. Jam 12 kurang 5 menit. Itu Mu'ajid sudah naik ke menara. Naik ke menara, terus ngambangin azan. Azannya dia dengan pakai corong, corong taleng. Oh iya iya. Terus yang aslinya lagi ya, disamping itu ubinnya itu. Ubinnya mas aslinya. Ubinnya yang di tengah-tengah itu. Nah itu kan ada gambar-gambar gitu. Itu asli itu. Kalau yang ini marmer ini, itu tambahan. Karena dulu yang, dulu ubinnya ubin abu-abu itu. Jadi benar-benar sama, karena dimakan usia itu banyak hancur, banyak terbongkar. Kita pada waktu itu nggak bisa nyari lagi, cari yang aslinya begini. Jadi dibongkarlah semuanya itu. Nggak bisa cari duplikata ya Pak Aji ya. Duplikata nggak bisa. Nggak bisa soal, karena banyak. Misalkan berapa meter, misalkan ada 5 meter yang hancur. Yang ini aja, yang lama itu agak sedikit-sedikit. Ini aja, ambilin pakai semen. Jadi itu yang aslinya juga ya. Yang putih-putih itu, yang marmer itu, sampai ke depan itu, itu tambahan. Ya, ya.